Di tahun 2017, pemerintah kota Bandung targetkan membangun 5 flyover baru. Flyover antepandi yang baru saja diresmikan dinilai efektif mencairkan kemacetan. Benarkah flyover bisa menjadi kunci penyelesaian kemacetan di kota Bandung? Tahun 2017, masalah kemacetan masih menjadi salah satu perhatian utama pemerintah kota Bandung. Awal tahun ini, rencana penyelesaian permasalahan kemacetan di kota Bandung sudah dirancang. Salah satunya, dengan menargetkan penambahan jumlah flyover di beberapa titik di kota Bandung. Targetnya, 5 flyover akan digarap sepanjang tahun ini. Ada flyover di Soekarno-Hatta 2 titik, kemudian flyover di Paster sampai Pasopati, seporek tahun ini minimal 3. Target saya sih 5 tahun ini, doakan aja langsung. Sama dengan teknologi saja? Ada yang pakai ini, ada yang enggak, tergantung situasi. Tapi ini menjanji buat memperlancar lalu lintas, tahun ini flyover minimal 3 maksimal. Rencana ini melanjutkan keberhasilan pembangunan flyover di kawasan Antapani, yang menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Persimpangan Jalan Jakarta dan Jalan Ibrahim Aji memang merupakan salah satu persimpangan terpadat di kota Bandung, terutama di pagi dan sore hari. Kawasan ini juga terbilang salah satu kawasan yang cukup padat penduduk, dan sebagian warganya beraktivitas di titik lain di kota Bandung. Itulah sebabnya, di jam-jam sibuk, ruas jalan ini selalu mengalami kemacetan. Selain difungsikan sebagai salah satu pengurai kemacetan, flyover ini juga menjadi penambah estetika di kawasan tersebut. Proyek ini juga menuai pujian dari beberapa pihak karena dinilai inovatif. Mulai dari teknologi yang digunakan, penggunaan dana yang lebih murah, hingga waktu pengerjaan yang terbilang cepat, yaitu 6 bulan saja. 28 Desember lalu, flyover Antapani di uji coba pertama kali kepada para pengguna jalan. Di hari pertama uji coba selama dua jam tersebut, hasilnya kepadatan kendaraan masih terlihat di persimpangan Jalan Jakarta dan Ibrahim Aji. Di masa uji coba selama dua hari itu, flyover ini belum berfungsi sepenuhnya. Tumpukan kendaraan masih sempat terlihat di sekitar flyover, namun memang cukup menekan antrian kendaraan menjadi lebih sedikit. Setelah satu bulan beroperasi, kini fungsinya mulai terasa efektif, walaupun masih terjadi sedikit kemacetan di jalan-terusan Jalan Jakarta dan Jalan Jakarta. Bila idealnya sebuah kota memiliki jaringan jalan seluas 15% dari keseluruhan luas daerah, kota Bandung hanya memiliki 3 hingga 4% saja. Pembangunan infrastruktur seperti flyover memang bisa menjadi salah satu solusi. Selain dapat melipat gandakan ruas jalan, flyover juga dapat berfungsi mengurangi persinggungan antar kendaraan di persimpangan jalan. Kalau ditanyakan apakah jalan layang itu menyesuaikan persoalan, saya kira tidak banyak kemacetan di kota-kota besar yang selesai karena adanya flyover. Mengurangi iya, tapi menyesuaikan sama sekali tidak. Kita memang kalau sudah kota besar itu cenderung harus beralih ke angkutan massal. Bisa LRT, MRT, BRT ya, Bus Rapid Transit itu boleh begitu. Jadi kita mengubah moda transportasinya dan mendorong masyarakat tidak menggunakan lagi kendaraan pribadi, tapi menggunakan angkutan umum. Mengenai rencana pembangunan flyover tambahan di kota Bandung, Denny menilai bahwa tiap titik kemacetan memiliki karakternya sendiri, yang belum tentu dapat diselesaikan dengan adanya flyover. Jadi tergantung seberapa besar polumenya, polumenya kendaraan, lalu seberapa besar titik konfliknya. Kalau misalnya titik konfliknya banyak, ya mungkin akan simpang susun. Tapi kalau misalnya memang hanya dua arah saja yang konflik, ya sudah, cukup satu. Jadi setiap persimpangan atau titik kemacetan itu punya karakter sendiri-sendiri yang mungkin pemecahannya tidak selalu dengan flyover yang dengan desain yang sama. Di sisi lain, penyelesaian masalah kemacetan memang tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik mutlak diperlukan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.